Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan membuktikan bahwa untuk mencharger apa saja bisa menggunakan modul charger seperti ini saya akan mencoba pada BMS2S LiPo 4 kalian lihat ini saya sudah gas kemudian saya kosongkan tapi ini akan saya pindah ke sini ini juga ada low voltage nya ada cut off nya yang tidak ada hanya arus maksimum oke saya pindah dahulu oke sudah saya pindah tegangannya 6,6 ini saya buat saja tegangan terendah 6V jadi kita bisa atur saya set 6V tegangan terendahnya diamkan nanti save sendiri sudah tegangan tertingginya 3,6 x 2 7,2 saya set 7,2 x 2,3 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 antara input dan output antara input dan baterai nyambung jadi sebetulnya ini kalau ada normally close normally open nya diaktifkan bisa digunakan tapi ini tidak diaktifkan khususnya normal open ya jadi tujuan ini agar pada saat tegangan 6 otomatis off jadi kalau kalian perhatikan persis bersama dengan BMS hanya saja ini tidak ada deteksi besar arus ke Bro sepertinya kelamaan kalau saya nunggu sampai enam saya langsung charger saja ini pasti yakin sekali bila sudah 6 volt baru mulai mencharger ini tadi saya turunkan settingannya Oke ini sudah nyambung kita coba charger saja kalian lihat tegangan 6,6 ini tegangan cut off nya saya buat 7,2 jadi tegangan charger saya menggunakan masih enam ini negatifnya saya pasang jadi jangan sampai terbalik kalian lihat ini naik karena tegangan tegangan baterai saya naikkan atau saya lepas dahulu saya buat 6,6 artinya input dan output sama ini yang saya tidak bosan-bosan memberi tahu kepada kalian yang menentukan besar charger merupakan perbedaan antara tegangan input dan tegangan baterai Oke ini sama saya pasang kalian lihat tegangannya yang berbeda 0,1 arusnya sudah 500 miliamper jadi bedanya menggunakan BMS kita bisa menggunakan tegangan berapa saja sedangkan ini menurut spesifikasinya khusus untuk lipo 4 ini 2s maksimum 8,4 jadi dengan cara ini kita bisa mencharger ingin arus berapa tinggal kita naikkan saja misalkan ini ini tidak maksimum bro ya saya hanya mencontohkan saja saya cek dahulu modul power supply ini saya set arusnya 3 ampere jadi sudah aman untuk semua maksud saya untuk modulnya sekalian mencoba Oke kalian perhatikan tegangan 6,61 akan saya naikkan 6,7 lihat 6,7 arus sudah diatas 1 ampere kemudian saya naikkan lagi 6,8 jadi had tegangan hanya naik 0,2 volt arus sudah naik tiga kali lipatnya dari tadi 5400 ya tiga kali lipatnya kemudian saya naikkan lagi 6,9 kalian perhatikan saya hanya menunjukkan bahwa besar arus tergantung dari input yang diberikan ke baterai ini sistemnya langsung bro tidak melewati MOSFET paham ya bro saya naikkan lagi sampai 7 volt ini saya batasi sampai 3 ampere alat jadi kalau tegangan kali naikkan terus naik terus lihat sudah 2,5 ampere saya buat sampai 3 ampere saja maksimum ini karena saya sedang mencoba power supply saya kita coba saja sampai 3 ampere di tegangan 7,2 lalu ini enaknya menggunakan power supply seperti ini bila tegangannya besar lagi tidak akan kita nambah besar arusnya maksimum 3 ampere karena kita set 3 ampere ini keunggulan dari power supply ini jadi untungnya menggunakan power supply ini ini stabil mencharger dengan besar arus 3 ampere mulai dari tegangan baterai terendah sampai tegangan baterai ingin cut off paham ya bro maksudnya jadi ini disini di sini besar arus sudah tidak naik lagi karena saya akan membuktikan bahwa untuk membuat arus konstan charger jadi keunggulannya biasanya baterai bila ingin cut off arus charger menurun bahkan sampai 100 mili ampere tapi dengan cara ini baterai sampai cut off harus sebesar 3 ampere dengan cara sekarang menaikkan tegangannya oke ini saya lepas dahulu kalian lihat tegangan 7,2 saya pasang 3 ampere saya naikkan lagi tegangannya misalkan sampai 7,4 dia tetap 3 ampere jadi ini yang mengatur modul dari power supply ingat keunggulannya ini akan terus sampai 3 ampere sampai ini kakok ke agar yakin cut off saya sudah naikkan sampai sudah tidak naik lagi tegangannya saya copot dahulu biar kelihatan jadi dia tetap terus padahal tegangannya saya lepas sudah 7,5 saya buat saja 8 volt jadi tujuannya agar besar arus konstan di 3 ampere sampai cut off saya coba saja di 3 ampere oke saya diamkan sampai cut off oh ya kenapa ini tidak saya coba 5 ampere saya sedang mencoba modul yang akan saya jual jadi saya coba 3 ampere dahulu apakah masalah jadi saya ini ini tujuannya saya sekalian mencoba ini jadi sebetulnya dengan cara ini berapa saja bisa kalian set mau 5 ampere 10 ampere asal kemampuan inputnya sanggup sedangkan ini saya ingin mencoba di 3 ampere dahulu karena power supply saya maksimum 5 ampere pahamnya bro maksudnya jadi bebas saja menggunakan ini Oke saya kembangkan kembali ke Bro kalian perhatikan suhunya masih 62 jadi masih bisa dinaikkan arusnya jadi saya akan naikkan sekitar 4 ampere saja saya coba dahulu sudah 4 ampere kemudian ini modul ini enaknya karena karena dia otomatis off bila suhu melebihi saya sudah 4 ampere saya lihat suhunya saja ini soalnya kalau sudah 80 akan off otomatis jadi saya melihat suhunya jadi modul ini continue 3 ampere sudah pasti jadi saya akan mencoba ini 4 ampere apakah suhunya masih dibawa 80 saya diamkan dahulu ke Bro sepertinya modul kali ini di 4 ampere continue hampir tidak bisa sudah 79 ini kalau memasuki angka 80 akan off otomatis Oke saya turunkan saja arusnya sebelum off otomatis di 3,8 karena ini juga saya baru mencoba modul ini 3,8 oke kita lihat lagi suhu dan arus sudah 7,1 arus masih 3,8 tapi ini mendekati 80 saya turunkan lagi arusnya saya set dahulu 3,7 saja ini maksimum 5 ampere jadi bila 5 ampere paling bertahan 15 menit Hai saya ingin mencoba kontinunya berapa Oke saya coba saja Mas itu nih pas 80 nih off sendiri otomatis off sudah turun mudah-mudahan jangan 80 kalau 80 di otomatis off ini sudah mulai cut off dan ini enaknya saya bila menggunakan modul seperti ini baterai ingin cut off besar arus masih tetap saya diamkan lagi kalian lihat ini sudah cut off tegangan baterainya langsung drop menjadi 6,9 dari 7,2 ini memang baterai yang bekas jadi tidak langsung drop paham ya bro jadi ini sebetulnya bisa digunakan persis BMS hanya saja ini yang digunakan hanya normali close-nya saja normali open-nya tidak digunakan jadi kalau kita lepas relainya kita menggunakan normalin open normali close-nya prinsip kerjanya persis sama dengan BMS paham bro maksud dari saya buat video ini bahwa besar arus charger tergantung perbedaan antara tegangan input dan baterai Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!